Hai, Salam Facebookers Sampai disini kita sudah sampai di tutorial yang part ke 13 Dan untuk yang video kali ini merupakan yang part ke 14 ya Jadi untuk yang video ke 14 ini saya akan bahas Bagaimana cara mengembalikan akun FB yang dibajak Sesuai dengan requestan salah satu sobat subscriber ini Bang, tolong, request cara mengembalikan akun kebajak Malah disuruh hubungi nama kontak terpercaya Udah kucoba terus, tapi gagal terus Tolong bang bantuannya Ingin tahu bagaimana solusinya? Simak sampai selesai Bagi kamu yang ingin mendapatkan update informasi menarik dan bermanfaat Seputar tips dan trik dalam dunia per-Facebookan Jangan ragu untuk menekan tombol like dan subscribe Sekaligus aktifkan juga lonceng notifikasinya Karena channel MJC dibuat khusus untuk kamu para pengguna Facebook dimanapun berada Facebook semakin hari semakin ketat aja ya dalam mengkonfirmasi kepemilikan akun Baik yang terkena sesi unggat Anda pengenal Kirim ke email dan sebagainya Dan nanti saya akan coba bahas ya apabila banyak yang request Apa-apa aja sih jenis tanda pengenal Ataupun jenis konfirmasi yang diperintahkan oleh pihak Facebook Dan bagaimana cara untuk mengatasinya apabila banyak yang request Dan bagi teman-teman yang mungkin baru mampir di channel ini Ataupun belum menonton dari yang part 1 sampai part 13 Silahkan cek di atas sini ya Oke jadi bagaimana sih kalau akun kalian itu dibajak dan ketika kalian ingin melakukan proses pemulihan Malahan disuruh minta kode ke teman terpercaya Nah jadi disini saya akan jelasin dulu kenapa hal ini bisa terjadi Menurut saya hal ini dilakukan oleh pihak Facebook agar mereka dapat dengan mudah mengkonfirmasi bahwa Yang mau login ini benar-benar pemilik aslinya Walaupun dalam beberapa kasus terdapat perbedaan ya dari jenis konfirmasi ini Yaitu sesi yang saya maksud Ialah kadang ada yang dari email kemudian unggah tanda pengenal berfoto dan masih banyak lagi Namun walaupun berbeda pada dasarnya mereka yang tadi itu ialah memiliki konsep yang hampir sama Jadi gini kalau kalian itu memiliki kasus yang sama dengan salah satu requestan sobat subscriber yang tadi Kalian itu harus sangat bersyukur ya Karena kalian itu dibantu sekitar 85% oleh pihak Facebook Di saat akun kalian itu ada yang ingin mencoba untuk masuk Nah disana pihak Facebook langsung mendeteksi bahwa itu bukan kalian Dan mereka langsung memperlakukan sesi seperti itu Sehingga akibatnya sekalipun kalian yang punya akun Kalian tetap akan diberlakukan sesi kontak terpercaya Untuk itu simak cara berikut sampai selesai agar kalian bisa untuk memulihkan akun Facebook kalian Oke teman-teman jadi cara yang pertama silahkan buka aplikasi Google Chrome di HP kalian Kemudian apabila sudah terbuka silahkan ketikan di menu pencarian dengan kalimat FB Setelah itu klik masuk Setelah terbuka silahkan pilih website yang paling atas Nah pada menu login silahkan masukkan data akun kalian Dalam hal ini saya akan masukkan akun Facebook atas nama Sofoyo Setelah sudah berhasil kalian masukkan silahkan klik masuk Nah nantinya apabila akun kalian itu benar-benar terkena sesi untuk meminta kode ke kontak terpercaya Nah nanti akan tampilannya seperti ini Ini yang sudah saya coba bengkelin yang ada di live stream kemarin ya Dan sebelum ini nanti kalian itu akan diminta untuk klik konfirmasi Minta kode teman terpercaya Nah disitu nanti kalian klik aja Pasti nanti kalian sudah paham Nah apabila kalian sudah sampai di step ini Caranya bagaimana? Karena disini itu masih banyak yang bingung Jadi kita lihat akan ada ikon perisai seperti ini Kemudian kumpulkan kode konfirmasi Hubungi teman anda dan minta bantuan dari mereka Dan disini ada beberapa stepnya Yang pertama telepon 3 dari teman-teman ini Atau bicara langsung pada mereka Jadi akan ada beberapa pilihannya disini Nah disini kalian ingat ya Ini 3 dari beberapa temannya disini Disini kan ada 5 Berarti kalian cukup hubungi 3 saja Nah setelah itu yang nomor 2 Mintalah dia agar membuka www.facebook.com.recover Nah nanti ini saya akan coba praktekan Nah kemudian yang ketiga Masing-masing teman akan memberi anda sebuah kode Masukkan kode-kode itu di bawah ini Oke jadi bagaimana cara menghubungi mereka Supaya ini bisa memberikan kode yang ada di bawah ini Nah jadi caranya seperti ini Oke jadi kita sudah masuk di step yang kedua ya Nah disini caranya Minta teman kalian yang terdaftar disitu Yang mana ya yang ingin kalian hubungi Itu suruh buka google chrome Kemudian suruh mereka login dulu Nah disini untuk mempercepat waktu Karena proses untuk melakukan Pemulihan minta kode ke teman-teman Terpercaya ini ialah cukup lama Karena kita juga harus mempastikan Bahwa yang akan kita hubungi itu aktif Jadi contohnya disini saya akan gunakan Menggunakan akun facebook yang lain Tapi konsepnya sama Nah suruh mereka itu Yaitu teman kalian Untuk login di google chrome Melalui websitenya facebook Nah setelah mereka sudah berhasil Untuk masuk di websitenya facebook Di google chrome Kemudian minta mereka untuk memasukkan link Di alamat yang paling atas ini Dengan kalimat seperti ini www.facebook.com Kemudian garis miring Recover Recover Kemudian langsung kalian klik masuk Nah karena disini itu akun yang ini Tidak terkena sesi Dan tidak pernah menambahkan kontaktor percaya Maka yang akan muncul seperti ini ya Not a trusted contact Please tell your friend that you are not one of the trusted contacts They set for their account Nah jadi muncul seperti ini Tapi apabila kalian mengalami sesi yang Seperti di requestan salah satu sobat subscriber ini Maka nanti akan muncul tampilan seperti ini Ketika kalian sudah klik link yang di alas tadi ya Nah nanti akan ada tulisan di atas ini Bantu kemudian ada namanya kalian Nah kemudian akan ada pemberitahuan Di samping foto profilnya kalian itu Dan nanti akan ada tulisan klik lanjutkan Dan nantinya kalian akan diarahkan di menu seperti ini Apakah anda yakin ini adalah teman anda Nah disini akan ada pilihan beberapa 3 kolom Yaitu kolom yang pertama yaitu Ya saya telah berbicara dengan bla 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 Nah situ kalian pilih aja yang kolom pertama Akan ada icon centang Kemudian kalian klik lanjutkan Nah setelah itu akan ada tulisan memberikan kode ini Nah itu kalian salin kodenya Kemudian kalian masukkan di menu yang sebelumnya Yaitu menu yang ini Kalian masukkan di opsi yang ketiga itu Sampai kolomnya itu terisi semua Dan lakukan cara-cara itu sampai semuanya terisi ya Kalian hubungi teman kalian ya 3 orang Sampai kolom kodenya itu terisi semua Nah setelah itu setelah kalian masukkan semua Nanti di bawahnya itu akan ada menu lanjutkan Nah disini kenapa gak kelihatan Karena waktu live stream ini saya belum sempat ya Belum sempat untuk screenshot full Jadi nanti di bawahnya itu ada menu lanjutkan Itu kalian klik aja Kemudian nanti kalian akan diarahkan di menu seperti ini Nah apabila kalian sudah ketemu dengan menu seperti ini Apakah ini anda Berarti akun kalian itu sudah jebol ya Dan langkah selanjutnya silahkan klik ya Kemudian nanti kalian akan diarahkan menu seperti ini ya Jika akun anda tetap aman Kemudian langsung kalian klik lanjutkan aja Dan setelah itu kalian langsung disuruh untuk membuat kata sandi baru Pada tahap ini silahkan kalian buat kata sandi baru Serumit mungkin yang penting kalian ingat Dan setelah itu kalian sudah bisa masuk lagi ke akun facebook kalian Dan bagi teman-teman yang ingin melihat bukti-bukti Orang yang sudah berhasil melalui tutorial-tutorial yang sudah saya buat Silahkan cek di tab komunitas di channel ini Oke silahkan mencoba dan saya doakan semoga berhasil Gimana? Gampang kan tutorialnya? Bagi teman-teman yang masih memiliki pertanyaan atau request Seputar tutorial-tutorial yang pernah saya berikan Jangan terlalu untuk berkomentar di bawah Sekian video kali ini Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua Sampai ketemu di video selanjutnya Dan saya sarankan subscribe bagi yang belum Karena channel MJC dibuat khusus untuk kamu Para pengguna facebook dimanapun berada See you next time and salam facebookers Ding 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 Yes 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 Terima kasih.